Intro Hai 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 para pecinta drama Korea Kali ini hobi drakor akan membahas sinopsis drama Korea Our Blooming Youth episode 3 Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini Agar terus berkembang dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya juga Agar kamu tidak ketinggalan info seputar drama Korea terupdate dari channel ini Sinopsis drama Korea Our Blooming Youth episode 3 dibuka dengan adegan Min Jae Yee yang masih disekap di gudang dan berteriak-teriak mengatakan bahwa putra mahkota mendapat surat hantu Putra mahkota langsung membekap mulut Min Jae dan meminta gadis itu tenang Min Jae Yee meminta putra mahkota menerimanya Akhirnya putra mahkota memberi izin Min Jae Yee untuk tinggal di istana Tapi gadis itu harus menemukan jalan sendiri Putra mahkota pun pergi bersama Taigang meninggalkan Min Jae Yee Gadis itu melari mengejarnya dan mengatakan bahwa akan mengikuti perintah putra mahkota Min Jae Yee bertemu dengan para dayang dan menanyakan di mana dia bisa memakai seragam kasim karena dia adalah kasim baru Para dayang menunjukkan tempat para kasim Min Jae Yee pun kesana untuk mengganti pakaian Dia mengatakan bahwa dia adalah kasim baru di istana timur Istana milik putra mahkota Min Jae Yee mengikuti para kasim menuju istana timur Namun karena terpesona dengan keindahan istana, dia malah tertinggal Gadis itu kebingungan karena tidak tahu di mana letak istana timur Dia malah berkeliling kesana kemari tanpa tujuan yang jelas Saat sedang kebingungan, Min Jae Yee menyelamatkan Putri Hayeon yang hampir terjatuh Dia pun diajak ke istana timur Putri Hayeon mengajak Min Jae Yee masuk ke ruangan putra mahkota Disana putri Hayeon dan adiknya menanyakan namanya dan Min Jae Yee kebingungan Putra mahkota yang memiliki ingatan yang kuat dan hafal nama para kasim istana langsung memberi nama Go Sung Doll padanya Sementara itu, Garam menunjukkan kemampuannya pada Kim Young Jin agar diterima sebagai murid magang Di istana, Go Sung Doll yang meyakinkan putra mahkota akan membantu menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini ditangani putra mahkota Han Sung On mendapat berita bahwa ada kemungkinan Min Jae Yee masih hidup Karena ditemukan tanda-tanda kehidupan di sebuah gua dekat tempat Min Jae Yee jatuh Episode 3 ini ditutup dengan adegan Go Sung Doll masih memakaikan pakaian pada putra mahkota Dan ternyata dia ingat pernah bertemu dengan putra mahkota saat masih kecil Demikian video kali ini, semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Annyeong Sampai ketemu di video selanjutnya